Hai ini suaranya dengerkan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kami baru jemput pasien Mio GT Hai ini suaranya dengerkan nah jadi seperti itulah dulu karena ada bunyi ketek-ketek-ketek tadi dari pekerjaan kami itu dari piston yaneh bunyi ketek-ketek tuh gigan kami lagi piston bunyi ketek-ketek kalau bunyi dari klep nggak mungkin kayak gitu bunyi yang pasti kita bongkar lu apanya yang kena ini ini lagi ada acara sebelah jadi agak berisik oke kita bongkar ini sudah tercabut dari bodi ini ini kendokan nih hahaha kemungkinan lidah tensioner yang habis atau tensioner nya belum masalah balesan lagi itu yang lagi balesan dari apa aset aset ini kemungkinan akan digantikan soundnya dengan lagu back sound yang lebih besar takut kena kopi kakinya ini kan sudah temukan aset sambung lagi oke ini dia kondisi klep nya waduh apa nih kakakang wah kakakang 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 ini kakakang ini kakakang ini tapi nggak ada ikannya nih waduh guys itu tinggal nunggu lengket iya tinggal nunggu lengket ini waduh atas bawah kena bloknya bloknya meresahkan meresahkan pantesan suaranya like a coconut engine like a coconut engine yang jelas nih hmmm hmmm itu kelihatan nggak dah hmmm lagi hmmm 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 pasti ini masuk timbangan nggak dipakai lagi hmmm 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 wih untung ya untung 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 belum ngegym ini setangnya masih bagus ya setangnya masih bagus ya hmmm hmmm coba red iya untung masih bisa terselamat kan ini nah ini klep ini mau dibuka lu masih bisa dipakai lagi atau nggak tuh kalau nggak beliin yang bagus aja klepnya oke oke selagi nunggu ini terbuka kita skip dulu oke kita lanjut lagi ini klepnya klepnya ini udah baret ini ya udah baret udah banyak krek-kreknya jadi mau tak mau iya udah bergaris klep-klepnya jadi harus diganti juga dong ini sampai-sampai seal klepnya getas 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 gapuh usang gapuh hatiku saat dia udah menjadi udah menjadi plastik ini seal klepnya oke oke kita ulangi lagi piston sama blok lidah dan filter atas bawah packing tetap sama packing sennya klep in-act seal klep udah udah aja oke besok kami mau belanja jadi yang tuh sekarang tutup dulu ceritanya karena mau karugian mau nyanyi di sebelah ini oke kita lanjut lagi ini setiap bongkar dan ini setiap dibuka mau ganti apa ini nah beli detensi nangguh 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 masang-masang langsung nih enggak ada akhlak hahaha jadi yang kami beli nih ah blok ini ini kocin ini blok bagus wah 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 kinclong wah ini blok coba aku lalu piston kit python set klep in-act seal klep dan packing atas bawah ini packing-packing head dan ini packing yang di bawah haa dan yang ini lidah tensional yang batas ini tadi pas buka yang ini ada mana buat laknat ini udah gantian buatnya ini satu udah gantian buatnya buat laknat dan ini kotor bukan main senteng ah kalau jelas ini akan kinclong ini pada waktunya mana lagi nih Oh ini lupa beli nah apa namanya yang plastik ini nanti beli nih plastik lah penuh siapa aku nih ntar ya mau jelasin lu nih ini golanya masih bagus ini enggak gua gantian nih mau dibuksiin aja nih rumahnya karena rumahnya udah buruk jelek ini masih tebel ya nih masih tebel nanti dibuksiin ini nah kalau udah mau masang kita akan lanjut lagi skip loh oke lanjut lagi ini itu kalian lagi membersihkan bekas-bekas packing Oh ya satu lagi yang bos ini bos sama bos sama pen ya nih pen klep ya bos sama pen klep nih yang pennya ini udah keliling seplembang hangat kosong yang ini dua-dua ini karena barangnya langka jadi nyari yang cabutan ini lumayan bagus dapet cuman berapa tadi ya ya nih 35.000 ya inilah dua biji nih bos sama kolaknya nih inilah jadi aku akan nyekir nyekir gulam klepnya bagian lagi ngaduin itu ini yang hitam hitam nih akan bersih pada waktunya oke kita skip dulu untuk membersihkan waktu skip oke kita lanjut lagi ini baru sudah dibersihkan dulu belum di kemudian sedang memasang ding piston dan menemukan kejanggalan jelasin nggak kenapa mesin tuh apa aja yang nggak ternyata motor ini pernah belah mesin ini semua bukas tribun ini dan stanzer udah bukan original tuh udah merek riko karena stanzer asli nggak ada tulisan siapa riko apakah riko yang menciptakan motor ini wah ini piston untuk perbedaan piston juga sepertinya udah pernah diganti untuk perbedaannya siapa nama piston ini agak 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 oh namanya itu tai 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 ini berarti ada tulisan tai sedangkan yang asli ada kode 4p 459 yang blok ini asli lah ya kemungkinan blok asli asli bloknya? blok masih asli blok asli nah itu 54p oh asli ini nah kode resmi dari yamaha untuk Mio J, Mio GT, Sol GT, injeksi dia 54p waduh sayang sekali 54p sedangkan piston pakai tai 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 lant nah jadi itu loh aku mau lanjut nyekik ini oke kita selagi gian masang geng piston sama blok yang bagus kita skip loh sampai semuanya bersih skip oke kita lanjut ini udah ini udah mengkilat kinclong celing seperti baru ini klepnya nih besok mengkilat mengkilat apa lagi nih mengkilat coba nanti kak kak nah dan yang ini jangan bloknot sekali hmm waw tadaaa waduh li banget bisa lihat sendiri guys hmm pergerakan rakan jahannam hmm memberikan ISC yang membuat dia tidak mau langsam tidak mau idle hmm kak 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 ini kita kenceng gak ada masalah dia balik lewe deh nyetel lewe deh minta sih ya sudah deh mari kita bersihkan coba puternah 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 cobel eh wih dalamnya oke mari kita buat cepat ini selagi aku mau pasang pereh klepnya akan kita tes kebocokannya setelah pasang pereh klep dan ini akan mengkilap pada waktunya konit tol hehehe ini kan ya itu lah kita skip campur sini ya oke kita lanjut tepi mana yan dimu dimu masak angin gak kalau gak motong yan bagai-bagai balik yan nah yan pegang ini yan pegang dexelnya oke ini sudah terpasang mari kita tuangkan bensin untuk mengecek kebocokan ini tidak seling saya salah jauh-jauh enggak bocok ya hmm mari kita tes kebocokan wih ini gak cukup sih kayak belum ampas bikin ini ada di sini yan ambil cahanya loh lighting lighting ya sih matahari disitu nah kita tes kebocokan ini lah ini ada air hmm apakah ada bocok tidak ada bocok aman balik lagi sayang dan yang X nya dan tidak ada bocok penuh sayang paling ilu sayang emang masih lagi ketengki motor ni sayang sudah sejak sudah sejak wah yan motong yan hitam dia ini tb nya sudah dibersihkan hampik apa yan hampik bagus ya setengah bagus tidak ini bukan setengah bagus ini kan setengah setengah seperempat second nih ini udah lumayan cincong dalamnya oke ini lagi mau di amplas mau di coloin ke blok nanti kalau udah terpasang juga di pusingin semua udah naik terangka udah mau dites itu kita lanjut lagi, skip oke, ini sudah terpasang ini lupa ya, kita lihat di dalamnya perkerakan semua apa? perkerakan semua bukan, pas lapasinya ini sudah sudah, sudah, mari kita cek kompresi penggap, penggap ada lengkap, jangan lontok untuk bapak aku paket wah terkejut terkejutnya itu dah, jadi lalu kompresinya berdegar-degar wow ini nah oke, ini ngapain lagi masang kembali SC-nya tadi kompresi sudah lebih besar dari sebelumnya kalau sudah naik ke rangka kita tes nyala tes jalan selesai oke, ini kita skip dulu apa dia? tes turin tes turin tes turin holy jangan lupa ya nisi oke, kita skip dulu oke ini mata semalam gak tahu pagi tadi gak tahu normal dia kostel sepiannya ya ini jadi normal tapi tapi lampu ini masih lampu mil ini ini bagu pakai mana tujuh dulu ya belum sampai rumah baru sampai rumah tadi baru bawanya balik tadi teman normal ini ini mau di hanterin lagi ke yang kunyanya cuma ini aja mungkin mau di reset ini ejunya ya oke jadi ini akan kami hanterin ke sana kita skip sambil lokasi oke kita lanjut lagi nah ini rupa pula ini jadi karena ISC gak normal karena ejunya jadi ambil solusi tengah pakai ISC manual dan ini ISC yang lagi ejunya kita tes dulu tidak ngelawung lagi aku oke jadi itulah video tentang apa namanya kebaikan Mio Getih jadi sekian video dari kami ini jangan lupa like subscribe dan sebagian keseluruh alam semesta ini oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai Terima kasih telah menonton!